Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan membuat sambal cumi di sini bahan-bahannya sudah saya persiapkan terlebih dahulu disini saya ada asin cumi saya menggunakan satu ons ini sebelumnya sudah saya rebus terlebih dahulu ya teman-teman lalu untuk mumbunya disini saya ada 10 buah cabai keriting 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih 10 buah cabai rawit 1 buah tomat lalu disini ada satu lembar daun salam dan dua lembar daun jeruk lalu disini ada garam penyedap rasa merica bubuk dan juga gula pasir dan disini ada air secukupnya saja ya langkah pertama saya akan rebus terlebih dahulu bumbunya disini saya sudah siapkan air ini airnya sudah panas sekarang langsung saja kita masukin cabai keriting bawang merah bawang putih cabai dan juga tomat ini kita rebus sampai empuk Oke teman-teman setelah selesai kita rebus ini apa cabai seperti bawang dan juga tomatnya sudah matang dan empuk sekarang kita angkat ya kita matikan dulu kompornya kalau kita angkat kita simpan dulu di piring oke teman-teman setelah selesai saya rebus ini bumbunya sekarang mau saya langsung saja tumbuk tumbuk bumbunya ya mau diulok juga boleh mau ditumbuk bolehnya sesuai selera saja ini kita masukin oke sekarang kita tumbuk sampai halus oke teman-teman ini saya sudah selesai menumbuk bumbunya sudah haus ya sekarang tinggal langsung saja kita tumis bumbunya kita masak nanti balangan dengan asing cuminya oke teman-teman sekarang kita tumis ya bumbunya oke teman-teman disini saya sudah siapkan minyak sayur secukupnya saja untuk menumis bumbunya yang tadi kita haluskan oke teman-teman berhubung ini kan sebelumnya sudah matang bumbunya karena sudah saya rebus jadi sekarang mau langsung saja saya tambahkan garam penyedap rasa dan merisa bubuk lalu disini ada daun salam dan juga daun jeruk kita masukin sekarang kita masukin nasi cuminya ya udah tercium aroma wanginya ya teman-teman sekarang mau saya tambahkan air sedikit saja ya sudah cukup oke sekarang tinggal kita masak sampai bumbunya ini si sambolnya ini tuh meresap ke asing cuminya ini dan airnya menyusup oke teman-teman ini airnya sudah menyusup dan bumbunya pun sudah meresap ke asing cuminya ini sekarang kita langsung saja matikan kompornya lalu kita simpan dikirim oke teman-teman sambal cumi ala da purdesi sudah jadi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya bye 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 Terima kasih.